Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Atmosfer berbeda akan tersaji jelang MotoGP Modalika. Dikabarkan beberapa pembalap Green Peak akan melakukan parade keliling Jakarta sebelum bertolak ke Lombok Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan informasi dari kres.net, parade ini dilakukan sebagai tanda kembalinya Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP. Sebelumnya, Indonesia sempat menjadi tuan rumah ketika ajang balap motor kasta tertinggi itu digelar di sirkuit Sentul. Dilansir laman resmi MotoGP disebutkan ada 20 pembalap yang akan melakukan parade. Pembalap yang akan ikut dalam parade tersebut terdiri dari 16 pembalap yang tampil di kelas MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3, dan 1 pembalap ATC. Mario Aji dan Veda Ega turut serta dalam parade tersebut untuk mewakili Indonesia. Selain itu, ada nama-nama tenar yang juga akan memeriahkan parade ini. Di antaranya ada nama Mok Marquez, Paul Espargaro, Juan Mir, Alegrinz, Francisco Bagdea, Jack Miller, Edea Bastianini, Hoss Martin, dan masih banyak lagi. Jika di jumlah pembalap yang mengikuti parade berjumlah 16, sedangkan jumlah pembalap MotoGP 2022 berjumlah 24. Itu artinya terdapat 8 yang tidak mengikuti parade. Dari 8 nama itu, 2 di antaranya pembalap dari tim Monster Energy Yamaha, Alec Espargaro dan Fabio Quartararo. Belum ada kabar lanjutan mengapa kedua nama di atas absen. Tentu, berita tidak terlibatnya kedua pembalap tersebut menjadi sorotan. Pasalnya Quartararo dan Alec Espargaro merupakan pembalap yang getal, mengkritik kondisi sirkuit Mandalika. Usai tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Maret 2022 yang lalu. Parade itu akan dimulai dari Istana Merdeka, Presiden Jokowi, dan sejumlah tokoh olahraga lainnya akan menyambut para pembalap di istana. Lalu, bergabung dengan parade dan berkendara bersama. Ada pun rute parade diperkirakan di seputaran istana hingga ke Bundaran HI, kemudian kembali ke istana. Sebelumnya, dalam jumpa Pels, rencana ini sudah diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan, jika untuk teknis kedatangan para pembalap internasional masih terus dibahas dengan pihak istana. Setelah acara parade, pembalap akan langsung menuju Lombok untuk menjalani akhir pekan MotoGP seri kedua. Perlu diketahui, rangkaian agenda MotoGP Mandalika sendiri bakal dimulai pada Kamis 17 Maret dengan sesi konferensi pers dan kemudian sesi latihan bebas pertama dan kedua pada hari Jumat 18 Maret. Sesi latihan bebas ketiga dan keempat serta kualifikasi bakal dilangsungkan pada Sabtu 19 Maret dan balapan akan digelar pada Minggu 20 Maret. Sebelum jadi tuan rumah, balapan MotoGP pada 20 Maret mendatang. Sirkuit Mandalika lebih dulu telah sukses menggelar balapan WSBK pada 2021 lalu. Selain itu, Sirkuit Mandalika juga sempat menjadi tempat tes promosi MotoGP 2022. MotoGP 2022 telah melangsungkan satu balapan di Sirkuit Lausail pada Minggu 6 Maret. Demikian informasi yang dapat Loss Lab rangkum untuk Anda. See you! Terima kasih telah menonton!